Halo teman-teman YouTube, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Pransius. Di video kali ini, kita akan membuat video cara tutorial mengatasi emulator PSPP dengan Gamepad X3. Oke, banyak yang berkomentar, Bang, itu kok punya saya nggak bisa. Oke, di sini saya di stick saya ini kan ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Oke, di sini saya juga gunakan Android A30 ya, Samsung A30. Ini, lampu saya menggunakan Samsung A30. Nah, di sini saya, ini PSPP yang warna ini, kita klik aja. Kita klik setting, kita klik sistem. Kita ke bahasa, nah, di sini kita menggunakan bahasa Indonesia ya, oke. Nah, setelah itu kita ke kontrol, nah, sebelum ke pemetakan kontrol, itu kita hidupi dulu Bluetooth-nya. Nah, kalau sudah terkoneksi oleh Gamepad-nya juga kita hidupkan, buat selesai. Nah, setelah itu pemetakan kontrol, nah, di sini kan, sudah kita setting oleh kita sendiri tadi. Oke, kita bersihkan aja semua. Nah, kita setting, dempet atas ke dempet atas ini. Nah, kan nggak bisa kan? Nah, nggak bisa kan? Nah, dempet bawah, bisa nggak? Nah, nggak bisa. Oke, untuk buat bisa untuk terkonek dengan emulator PSPP kita ini, ini kan lampu kita nyalakan ke lampu 2. Oke, kita ubah ke caranya itu, tekan home. Dan A secara bersamaan, oke. Ini nyalakan ke lampu 1, lampu 1 aja dulu ya. Nah, kita tekan home dan A secara bersamaan ya. Nanti lampunya berubah ke lampu 1. Nah, kita setting, dempet atas, dempet atas. Nah, gitu nggak bisa juga kan? Nah. Oke, nggak bisa juga. Lalu, itu, kita ubah lagi. Ke home, ke X, itu ke mana? Nah, ketiga. Kita setting, ke 63. Nah, kalau nggak bisa, jangan panik, oke. Nah, bisa kan? Dempet bawah, ke dempet bawah. Dempet kiri, ke dempet kiri. Ini. Dempet kanan ke ini. Lihat ini ya. Dempet kanan ke depet kanan. Bulat, bulat. Ini. B itu kan bulat. X, X. X itu, kita ini A, ya kan? Untuk mengoperkan main bola. Nah, peta ini. Untuk menendang, X ini. segitiga. Nah, segitiga. Start. Oke, kita tekan start. Nah, itu udah bisa kan? Dan selanjutnya. Nah, yang ketiga ini, makanya bisa disetting dengan emulator PSPP-nya. Oke. Begitulah untuk mengatasinya. Setelah, ini kan emulator-nya. Nah, ini untuk. Nanti kita. Amper main game di Google Chrome. Jangan di Play Store. Kalau di Play Store nanti, kita memakai, nggak memakai PSPP, tapi kita memakai V3 Shooting Plus untuk aplikasi tambahannya. Tapi kalau di Google Chrome, kita download di Google Chrome, maka kita menggunakan PSPP. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax